Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dimanapun anda berada saat ini anda sedang menyaksikan kanal youtube video pembelajaran materi bahasa indonesia yaitu biografi bagian kedua buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015 dan peta konsep dalam video pembelajaran kedua ini difokuskan pada 3.15 dan 4.15 yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi serta menceritakan kembali isi teks biografi kita masuk ke subab yang ketiga atau C yaitu menganalisis makna dan kebahasaan biografi baik ada 3 topik yang akan kita bicarakan yang pertama adalah mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi teman-teman perlu diketahui bahwa teks biografi ini berbentuk teks narasi untuk mengisahkannya kita masih ingat bahwa paragraf narasi itu adalah paragraf yang mengisahkan sesuatu hal tokoh dengan tokoh-tokoh yang lainnya beserta jalan hidupnya biasanya begitu kemudian berbentuk paragraf deskripsi untuk merinci-nya jadi teks biografi juga berbentuk paragraf deskripsi nah ini biasanya untuk merinci karya-karya yang ia telurkan kiprah-kiprah yang telah ia geluti begitu ya kemudian ide pokok ini tidak dalam satu kalimat artinya dalam satu paragraf ini biasanya terdiri dari beberapa hal penting nah hal penting inilah yang mungkin bisa disamakan dengan ide pokok tapi untuk menemukannya kita harus memahami dari setiap paragraf yang diceritakan nah kemudian tokoh informasi biografi ini dapat didata melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa diperluas sebenarnya misalnya siapa tokoh tersebut nah ini tokoh ini sudah menjadi satu informasi pokok kemudian di mana dilahirkan ini bisa dilupar luas ya bukan bukan saja dilahirkan mungkin di mana tempat tinggalnya kapan memulai karir ini juga bisa diganti dengan pertanyaan kapan pada konteks yang lain mengapa juga bisa apa pelajaran yang bisa dipetik dan bagaimana cara tokoh mengatasinya nah jawaban-jawaban dari enam pertanyaan ini bisa disebut sebagai pokok informasi ya dalam mendata unsur-unsur dalam biografi kita ulang kembali pada contoh BCHBB ya nah disini sudah ada kutipan teks dan pokok informasi nah kalau kita pahami dengan saksama kalau kita rinci juga bahwa pokok informasi ini merupakan jawaban dari pertanyaan siapa dan di mana kemudian mengapa disini juga masuk apa dan bagaimana nah jawaban-jawaban dari ini merupakan pokok informasi dari biografi Baharudin Yusuf Fabibi nah teman-teman juga dapat menganalisisnya pada biografi-biografi yang lainnya baik ada tugas yang menyertai yaitu membaca kembali teks biografi Jorsa kemudian temukan pokok-pokok informasi dalam teks biografi tersebut nah disini pada kutipan teks ini teman-teman bisa fokuskan saya contohkan ada pokok informasi dengan unsur pertanyaan bagaimana jawabannya adalah latar belakang keluarga oke sederhana menjadikan dirinya semangat dan menjadi salah satu putera Papua yang lulus di SMA kehutanan ya artinya bagaimana dia bisa sukses ya tentu karena ia merupakan latar belakang dari keluarga sederhana yang memunculkan semangat dan menjadi salah satu lulusan di SMA kehutanan nah itu adalah contoh cara dalam menemukan pokok-pokok informasi dalam teks biografi untuk berikutnya pertanyaan berikutnya silahkan dijawab dan diselesaikan sendiri begitu kemudian topik yang kedua yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh nah teman-teman perlu diketahui seorang penulis biografi ini menuliskan atau menjelaskan menunjukkan karakter unggul tokohnya ini melalui beberapa cara ya bisa menggunakan cara langsung bisa menggunakan cara tokoh ya dalam melakukan sesuatu hal bisa juga dengan dialog tokoh atau tokoh lain yang membicarakan karakter unggul itu jika disampaikan secara langsung maka contohnya seperti ini BJ Habibi adalah seorang tokoh panutan nah ini berarti langsung ya ya jadi kita dapat mengetahui karakter unggul Habibi bahwa ia adalah panutan karena disampaikan secara langsung kemudian disampaikan melalui teknik cara tokoh ya cara tokoh itu adalah tindakan tokohnya ya ketika musim liburan tiba ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja sehabis masa libur ia kembali fokus belajar gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian nah kita bisa mengetahui karakter unggul tokoh Habibi adalah orang yang pekerja keras ya disiplin dan tekun ya ini dapat kita temukan dari cara tokoh atau cara BCHBB dalam melaksanakan kesehariannya gitu kemudian kita juga dapat mengetahui karakter unggul tokoh dari dialog tokoh saya ingin jadi ilmuwan ya sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman kita mendapatkan karakter unggul tokoh ternyata punya obsesi yang luar biasa menjadi ilmuwan kita dapat tahu langsung ya dari dialognya kemudian kita juga dapat tahu karakter unggul tokoh dari tokoh lain yang membicarakan adalah tokoh lain contoh disini semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang jadi karakter unggul tokohnya dari tokoh anak mama disini ya salah satunya tentu tidak manja begitu ya yang menyampaikan adalah mamanya sendiri atau tokoh lain dalam hal ini nah ini ada tugas yang menyertai tugas yang pertama yaitu teman-teman harus membaca biografi Jorsa dan artian chef kemudian menganalisis bagaimana karakter unggulnya ya nah disini ada cara penggambaran karakter unggul saya contohkan secara langsung ya kutipannya disini ya untuk artian chef sejak tahun 2005 saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia caranya saya memasang lawan pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya namun lama sekali tidak mendapat order ya paling hanya order untuk membuat komik tanpa imbalan meski begitu tetap saya kerjakan nah ini artinya pantang menyerah ya pantang menyerah sambil mengasah kemampuan menggambar ini adalah salah satu karakter unggul yang disampaikan secara langsung oleh ardian chef untuk tugas kedua teman-teman ya dapat berlatih mengubah penggambaran watak tokoh ya secara langsung ya secara tidak langsung menjadi langsung nah ini cara tidak langsung ya menjadi secara langsung nah teman-teman bisa baca dan pahami kemudian untuk tugas ketiga setelah berlatih mengubah cara penggambaran watak tokoh ini secara tidak langsung menjadi langsung kemudian berlatih untuk mengubah cara penggambaran watak tokoh dari langsung menjadi tidaklah langsung ya artinya dibalik ulang cara langsungnya dan ini merupakan cara tidak langsungnya nah teman-teman bisa baca dan pahami Kemudian tugas berikutnya silahkan dilanjutkan sendiri untuk menyelesaikannya Baik, untuk topik ketiga yaitu mengidentifikasi kaedah bahasa teks biografi Teks biografi ini mempunyai aturannya, aturan bahasa tersendiri Agar teks biografi ini memunculkan beberapa makna yang dapat diketahui, dipahami, serta diperoleh oleh pembaca Maka si penulis harus mengetahui kaedah-kaedah bahasa atau menggunakannya Yang pertama adalah menggunakan pronomina Tentu ketika menyebut si subyek, si tokohnya, si penulis ini harus menggunakan pronomina kata ganti orang ketiga tunggal Yaitu ia, dia, beliau Kemudian menggunakan kata kerja tindakan yaitu perbuatan fisik tokoh Misalnya merakit, menulis, jadi memang menggunakan imbuan-imbuan verbal Kemudian juga menggunakan kata adjektif, yaitu memberikan perincian sifat Si tokoh tentu mempunyai sifat yang beraneka macam Artinya karakternya memang tidak hanya satu Maka dari itu kita harus menggunakan perincian kata sifat Seperti rajin, ulat, mahir, sabar Ini terkadang didalui kopula, biasanya adalah merupakan BJ Habibie merupakan, jorsa adalah menempel pada adjektif Untuk merinci sifatnya Kemudian juga menggunakan kata kerja pasif, yaitu tokoh dikenai tindakan Tokoh ini biasanya tidak melulu aktif melakukan tindakan Terkadang juga dikenai tindakan, seperti diberi, ditugaskan Ini menjadi variasi kata kerja aktif menjadi pasif Kemudian juga memanfaatkan kata kerja mental, yaitu menggambarkan peran tokoh Artinya kata kerja itu tidak bisa dilihat secara langsung Tetapi memang dikerjakan secara mental Dari pikiran maupun hati, seperti menginspirasi, mengapresiasi, menghayati Itu adalah kata-kata kerja yang tidak bisa dilihat secara fisik Yaitu dikerjakan secara mental Kemudian memanfaatkan konjungsi dan preposisi kronologis Artinya menggunakan kata sambung dan kata depan kronologis Kata hubung atau kata depan yang menyatakan urutan waktu Seperti sebelum, sesaat, sesudah, kemudian, hingga Nah, jika kaedah ini diterapkan, maka cerita-ceritanya akan nyambung Nah, contoh disini ya, ada Habibie, kata gantinya menggunakan nya, iya dan nya Kata kerja tindakannya ada berjalan, belajar Kata kerja deskriptifnya, adjektifannya seperti keras, cepat Kata kerja pasifnya seperti diboyong Kata kerja mentalnya, ini menghemat, ini tidak bisa dilihat ya, aksinya Kemudian kata sambungnya ada pada disini Kemudian analisis kaedah kebahasaan jorsa Nah, ini teman-teman harus menganalisis Ini saya contohkan pada kutipan pertama Ada pronomina iya, untuk menyebut jorsa Ada verba bolos disini kata kerjanya Adjektifannya ada intelektual Kemudian kata kerja pasifnya ada diterima Kata kerja mentalnya adalah mengenal Konjungsinya ketemu mulai disini Dan preposisinya ditemukan selepas Nah, untuk yang lain nanti silahkan diselesaikan sendiri ya Kemudian untuk tugas berikutnya Seringkali penggunaan kata ganti kurang bervariasi Misalnya pada teks biografi B.J. Habibie ya Ini penulis lebih banyak mengulang-ulang penggunaan nama Habibie Ya, teman-teman bisa perhatikan Nanti kita temukan variasi penyebutannya Ya, pada kotak pertama Ini pada masa jabatan Habibie dan B.J. Habibie Ini berarti menggunakan sebutan nama Ya, kalau yang disamping Ada variasi pada saat ia menjabat sebagai presiden Jadi, pada masa jabatan ini diganti Pada saat ia menjabat sebagai presiden Kemudian B.J. Habibie disebut sebagai teknokrat handal Nah, ini coba diskusikan dengan teman ya Bahwa variasi penyebutan ini efeknya bagaimana Kita masuk ke sub-bub yang keempat Yaitu menceritakan kembali isi teks biografi Ya, ada dua topik yang akan kita bahas Yang pertama adalah Menceritakan kembali biografi yang dibaca dengan pola penyajian yang berbeda Teman-teman, manfaat menceritakan biografi Dengan pola penyajian yang berbeda Tentu adalah menghindari kebosanan Selain itu, kemampuan memvariasikan pola penyajian ini Juga menambah mahir dalam menulis biografi Nah, contoh di sini Ada pola naratif dialog ya Yang disampaikan pada kutipan biografi Jorsa ya Nah, ini pola naratif dan dialog Kemudian dibuat juga menjadi pola naratif utuh Nah, nanti dari dua paragraf menjadi satu paragraf begitu Nah, maka efeknya adalah lebih singkat dan padat tentunya Tidak mengubah esensi cerita dan tentu lebih variatif Nah, ini adalah manfaat-manfaat dalam memahami Pola-pela penyajian berbeda dalam menulis biografi Yang kedua, topik kedua Yaitu menceritakan kembali biografi yang dibaca dengan bahasa yang berbeda Nah, tahap ini berarti menuntut Anda semua untuk menulis biografi Dengan menonjolkan keterampilan menulis yang dimiliki Gaya bahasa, kosa kata, dan kemampuan memvariasikan ini Dapat di asah dalam menyebutkan tokoh-tokoh itu tadi Nah, contoh di sini Masa kecil Habibi dilalui bersama saudara-saudaranya di pare-pare Sulawesi Selatan Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diakini telah ditunjukkan Habibi sejak kanak-kanak Habibi yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini Dikenal sangat cerdas sejak masih menduduki sekolah dasar Nah, ini teks aslinya Jika kita ceritakan dengan bahasa yang berbeda Menurut versi saya menjadi seperti ini Nah, itu adalah cara menceritakan kembali Dengan bahasa yang berbeda Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya Salam pemerhati pemaham Merdeka belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih